Kungsi viral di media sosial, pihak imigrasi nyindekin yang 17 warga negara asing, anuboga KTP elektronik gesluyu kana pasaratan, turta nyanking kartu izin tetap atau wakitab. Najan, boga KTP elektronik, turta kacatet di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, etasakumna WNAT, hente boga hak sora di naprak-perakan pemilu nu bakal datang. Kungsi jadi viral menggunaan warga negara asing anuboga kartu tanda penduduk elektronik, Sabatara Waktu Katompernaken, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diwaganku pihak imigrasi, pemusungan anak kedal carita. Dimasar kanadatabes anu dicangkingku disduk capil Cianjur, ayat 17 warga negara asing tisa jumlahing negara anu ayah di Cianjur, dinanas nasna gesboga kartu tanda penduduk elektronik. Dimasar kanaita aturan KTP elektronik anu dipibogaku tenaga kerja asing, saya suna ges diatur dina undang-undang nomor 20 opat tahun 2017 ngenaan administrasi. Samalah nyoko kanapasa genapulutilu tenaga kerja asing kelawan kondisi tertentu wajib boga KTPL. Kepala kantor imigrasi Sukabumi ngecesken, eta warga negara asing anu boga kartu tanda penduduk elektronik te, ges nyangking pasaratan khususnya eta kartu izin tinggal tetap. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebupaten Cianjur Nandesgen, eta 17 warga negara asing anu boga KTPLT, teboga hak soradina pemilu nubakal datang. Kami ingin menyampaikan hal yang pada hari ini jadi isu yang cukup hangat di Cianjur, yakni ada isu warga negara asing yang katanya masuk menjadi person yang terdaftar di dalam DPT untuk pemilu 2019. kami sudah melakukan rupanya penelusuran baik data maupun person mengenai info hoax yang beredar hari ini dan kami menemukan bahwa tidak benar adanya warga negara asing yang terdaftar di dalam DPT pemilu 2019 di Cianjur. Jadi prinsipnya info yang berkembang itu adalah info yang bersifat hoax. Kami sudah menelusuri nama-nama yang disinyalin WNH tapi terdaftar di dalam DPT dan itu semua tidak terbukti. Jeng lengan KTPL elektronik anu dicekalku para warga negara asing sareretan mah sarupa jeng KTPL milik warga negara Indonesia. Tapi di nakolom kewarga negaraan ditulis nagara asal na serta masa berlakuna 5 tahun beda jeng KTPL milik WNI anu masa berlakuna seumur hirup. Heri Setiawan, Bandung TV